Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Reis Di channel velang terlengkap dan terlambatnya Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Kali ini kita lagi ada di kota Jambi Kita bakal review customer-customer dari Jager Auto Gallery Customer, eh customer Official store HSR yang ada di kota Jambi Jadi buat teman-teman Jambi dan sekitarnya Kalian bisa mampir kesana untuk ganti velg Ataupun ganti bandan dan lain-lain bisa kesana Atau bisa hubungi nomor di bawah sini Yaudah, tanpa buang otama lagi Di belakang gue sudah ada satu mobil yang menurut gue Modifikasinya mantep banget Dari fitmentnya, kita lihat mobil apa Dan apa saja modifikasinya Kita langsung ngobrol sama ownernya, ini dia ownernya Oke boy, sekarang gue ada sama ownernya, apa kabar om? Baik om, salam kenal Boleh kenalan dulu om, namanya siapa om? Nama saya Omar Farhan Saya asal dari Jambi, ini mobil saya dari Suterios Del2 Tereos Biasanya dipanggilnya apa nih om? Farhan ya? Saya, iya Farhan Oke, om Farhan, ini mobil Tereos apa ini om? Ini Tereos tahun 2011 TX Adventure TX Adventure, berarti udah 4x4? Enggak, kalau Tereos gak ada 4x4 ya Oh Tereos gak ada ya? Iya Wah, soalnya mobilnya gede kan Kalau misalnya dipakai 4x4, dibakainnya masih seru mobilnya Oke, kenapa alasan lo pilih beli mobil ini om Farhan? Sebenernya kalau pilih mobil ini karena ya agak gede aja sih Agak gede? Iya Oke, pertama size mobil ya? Size mobil Size mobil, terus apalagi itu? Sama kemarin nyarinya yang 1.500 Nyari yang CC-nya 1.500? Iya Jadi kalau beli yang 2.000 kayaknya udah over ya? Over Kenapa nyari yang 1.500 BTW? Karena dulu kan pas masih mahasiswa Pas beli mobil ini? Iya Pas masih mahasiswa? Iya Oke, jadi 1.500 mobilnya saya sebesar, terus apalagi itu? Kalau selebihnya sih ya itu doang alasannya Itu aja ya, berarti alasannya ya? Iya Nah ini udah berapa lama nih om Farhan pake mobil ini? Ini udah dari tahun berapa ya? Udah lama sih Berapa lama coba, berapa lama? Udah dari 2015 atau 2016? Oke, kita hitung yang paling lamanya deh, 2016 ya Berarti udah hampir 6 tahun ya? Iya Gimana pengalaman om Farhan pake, ini kan Terios yang versi pertama ya? Iya, kalau ininya facelift Facelift Oh, versi yang pertama tapi yang facelift-nya ya? Atau biasanya mungkin kalau nggak salah orang tuh terkenal dengan ini kayak ras Terios Konde? Iya, Terios Konde Bener ya? Terios Konde Oke, menurut om Farhan di tahun 2022, masih worth it nggak sih beli mobil Terios Konde ini? Kalau menurut saya sih om, kalau untuk mobil tempur worth it Untuk mobil tempur ya? Iya, mobil tempur worth it Oke Iya Kayaknya ada alasan tertentu nih, kenapa mobil ini dibilang mobil tempur nih Apa experience-nya om Farhan selama ini, selama 6 tahun pake mobil ini? Intinya nggak rewel om Nggak rewel? Nggak rewel Di semua sektor tuh ya? Hampir semua sektor Cuma ya kalau kenyamanan emang kurang Kenyamanan emang agak kurang? Emang agak kurang Tapi masih bertahan ya? Masih bertahan Karena? Karena belum tau mau nuker mobil apa gitu Oke, dan memang karena ya mungkin kalau saya lihat om Farhan juga pakenya seneng ya? Iya seneng Apalagi udah sampe di modif-modif kayak gini kan? Nah, oke untuk modifikasinya nih om Farhan Apa aja nih yang udah om Farhan kasih untuk mobil kesayangan ini? Kalau untuk eksterior sih simple aja sih om Cuma ganti di pelek, ban, sama C-perin dengan di light chrome aja Oh oke, jadi untuk bagian luar ini hanya ada pergantian di bagian velg Terus pernya diganti Pernya diganti Diceperin Iya dicperin Oke, terus sama di light chrome ya? Iya sih di light chrome ya? Iya sih di light chrome tuh udah nggak ada chrome-nya ya mobil ini ya? Sama roof rail kan ada nih Iya Saya buka Roof railnya dilepas Iya Oke, jadi ini memang mobilnya gede ya? Tapi gara-gara dicperin tuh jadi kayak mobil kecil ya? Iya Mungkin setinggi dengan brio standar Tinggian dikit sih tinggian dikit Iya Tapi apakah nyaman om pake mobil yang bisa dibilang cukup besar ini dengan keadaan ceper? Pasti enggak sih Enggak ya? Udah tapi masih toleransi aman gitu Masih jatuhnya sih enggak sampai sakit pinggang Intinya kalau dibilang nyaman sebenarnya enggak begitu nyaman Iya dari standar aja Sebenarnya standarnya mentul-mentul Limbung? Oke Kalau limbung enggak pasti Makanya di agak dicperin agak mendingan Oh jadi alasannya di cpernya tuh salah satu Sebenarnya salah satu limbung sama pake yang lebar Velgnya Velgnya pake yang lebar Iya Tuh, jadi teman-teman kalau misalnya mobilnya limbung mau sedikit agak enggak lingkung Kalian bisa ganti velgnya dulu lah minimal Velgnya dulu Ganti velgnya yang lebih lebar Supaya napak di asfalt tuh lebih banyak Dibandingkan yang standarnya Iya Terus apalagi nih eksterior kan udah nih lampu Lampu kayaknya Lampu cuma ganti lampu LED aja Oh diganti LED aja Di upgrade LED lah ya Upgrade LED Terus apalagi nih Luar udah kayaknya Luar cuma itu sih Kenal pot kayaknya tadi tuh Saya dengar-dengar Kalau kenal pot ya Kenal pot sudah full system Full system? Pake apa kenal potnya? Kalau header 421 Alpino Reson ke belakang Ironcraft Oh berarti kawin antara Alpino dan Ironcraft ya? Iya Oke Untuk ngecarinya sih om Kan ini Matic Boyo kan sih Pumatus Bodi agak gede gitu kan Iya 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 Boyo tuh Jadi agak enteng Jadi mau gak mau ya harus diganti full system Iya Iya Supaya ada tenaganya Mungkin bisa di remap juga loh Kalau remap sih om Ini di lock Sama kayak Panza Itu di lock Jadi masih belum ada yang bisa remap di Indonesia Belum ada Nah ayo tuner-tuner yang udah bisa remap Ini Mobil Terios Konde ini Kalian komentar di bawah Siapa tau tertarik ya? Tertarik tadi gak kalau bisa di remap? Tertarik sih Kalau pasang piggyback agak lumayan gitu Kalau pasang piggyback agak lumayan costnya Iya iya Kalau remap kan lebih murah lah ya Lebih murah Oke Terus bagian interiornya nih Apa saja yang udah dimodifikasi? Kalau bagian interior sih cuma ini aja om Cuma pasang audio Itu aja sih Kalau yang lebihnya Standar semua Standar kayak cuman carpet comfort doang sih Oke penambahan di bagian carpet ya Pake comfort Terus abis itu ada audio Iya Audionya spek apa nih? Spek goit kah? Audio Spek kontes kah? Atau apa nih? Spek didadari kah? Gak tau nih SQ pemula aja SQ ya SQ pemula Budget berapa tuh? Kalau boleh tau? Kalau budget sih audio kemarin Sekitar range 15-20 juta lah 15-20 juta Iya Emang lo penikmat suara juga kayaknya ya? Penikmat lagu ya? Yang penting enak aja sih Oh gitu Awalnya kan sebelum ganti velg kan ganti audio dulu Oh jadi bahkan modifikasi yang pertama kali lo lakukan itu adalah ganti audio Upgrade audio ya? Upgrade audio Head unitnya juga diganti berarti? Dulu ya head unitnya duluan Head unit malah lebih dulu lagi Oke Nah sekarang gue mau nanya nih Om waktu ganti velg itu dimana sih? Waktu itu di Jagger Jagger ya? Gimana sih pengalaman om ganti velg waktu ke Jagger Gallery gimana tuh? Boleh ceritain gak pengalamannya? Waktu itu kan belum ada HSR yang di Jambi Saya kan ada kepikiran mau person online tuh Cuma kan gak tau Speknya ini fitmentnya gimana gitu kan? Terus gak lama kan ada akbar air itu datang Iya iya betul Ternyata udah buka Pas hari kedua atau ketiga saya datang tuh langsung fitting Kemarin saya pengen yang Nebraska 18 Karena fitting kan di Siroko bagus kan Pas disini di fitting ya lumayan Cuma ada velg ini satu Nyempil Nyempil Tiba-tiba kelihatan aja kan? Tiba-tiba kelihatan Pas di fitting Gue cakep Akhirnya pilih ini? Iya om Waduh oke Plan disana gimana menurut? Plan disitu bagus om Bagus ya? Sampai sekarang untuk maintenance Masih inilah masih berjalan Masih free ya? Kita buka padahal udah 2 tahun yang lalu loh Iya Sekitar 2 tahun dan maintenance masih free? Masih free Isi nitrogen gitu Isi nitrogen, balancing, segala macem gitu Luar biasa ya Belinya sekali gratisnya berkali-kali Oke om gue punya pertanyaan terakhir nih Lu ada kritik atau saran gak untuk HSR Wheel atau untuk Jagger Auto Gallery? Kalau kritik dan saran sih Oh untuk ini aja untuk Kan sekarang lagi musim rata body tuh Kalau saya lihat Banyak air ring 18 Masih AT-nya tembak kedua gitu Kalau ini pake over fender kan Jadi agak Agak ngebantu Agak masuk Jadi udah pake spacer Enak kan AT-38 gitu Oke Saya kepikiran mau itu Berarti spek-speknya tolong di lebih di pertimbangkan untuk yang AT-AT agak kecil lah ya? Iya Jangan gede terus Iya 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 Oke kalau kayak gitu Sekali lagi terima kasih banyak om Oh iya sama om Semoga awet Ya kan Untuk menemani jalan-jalan sendiri Ataupun sama keluarga Dan jangan lupa om Kita juga bisa tuker tambah Jadi siapa tau udah bosen Udah 2 tahun kan? Udah 2 tahun Nah siapa tau bosen Nanti tinggal tuker tambah Tinggal dateng aja Oh siap Oke Segitu dulu video kita kali ini boy Gue Liris Nudiri Jangan lupa Ingat Peler Ingat HSR Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.